Intro Polres Kulon Progo berhasil mengamankan seorang pelaku penipuan dan penggelapan dengan inisial RW di wilayah Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pelaku berhasil merauk keuntungan sebesar 250 juta rupiah dari aksi penipuan yang dilakukannya. Dengan modus kerjasama bisnis proyek, pelaku menggunakan uang korban untuk melunasi hutangnya. Menurut Kasat Reskrim Polres Kulon Progo AKP Monarso, pelaku telah melakukan aksinya terhadap 3 orang korban dengan kerugian bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Pelaku berhasil diamankan setelah petugas menyamar sebagai calon konsumen dari pelaku. Telah melakukan banyak tindak pidana penipuan penggelapan di wilayah hukum Polres Kulon Progo. Di Polsek Sentolo ada 3 korban, di Polres Kulon Progo Satrekrim ada 5 korban yang sudah melaporkan, di Polsek Temon ada 1 korban yang sudah melaporkan, di Polsek Pengasih masih ada 1 korban yang sudah melaporkan. Kerugian material adalah uang, jumlahnya bervariasi, ada yang mulai dari jutaan rupiah sampai ada yang lebih dari 100 juta rupiah. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!